Jadi sebenarnya orang berbuat maksiat itu, dia menzolimi dirinya. Orang berjina, orang mabok, orang korupsi, sebenarnya dia menzolimi dirinya. Orang yang menipu, orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang membunuh, sebenarnya ia menzolimi dirinya. Jangan pernah berpikir sukses dalam maksiat dan kezoliman. Sebenarnya ia menzolimi dirinya. Hanya soal waktu, yaumatubes serawair. Dibuka tabirnya, Nabi Adam telah mengajarkan untuk segera bertaubat pengakuan terhadap kezoliman dirinya. Bermaksiat kepada Allah. Nabi Yunus pun melakukan kesalahan. Ditelan ikan. Lalu segera bertaubat. Seandainya hambaku Yunus tidak bertobat, tidak bertasbih. Maka ia selamanya dalam belut ikan itu, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah. Yang paling dekat dengan Allah jala-jala aluh. Di antara semua makhluknya yang mulia. Yang termulia. Di antara semua makhluknya yang terdekat dengan Allah. Yang terdekat dari semua yang terdekat. Ternyata beliau hamba Allah yang paling banyak muhasabah dirinya. Paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Allahu Akbar. Kan itu hamba yang bermuhasabah diri adalah Puncak dari kebersihan Tauhidnya. Puncak dari kekuatan imannya. Puncak dari kenikmatan ibadahnya kepada Allah. Puncak kemuliaan akhlaknya kepada Allah. Karena buah terbesar dari muhasabah adalah Rahmatnya, ampunannya, Wapat dalam keadaan terbaik, Dan hamba yang paling beruntung di akhirat. Begitu dibuka catatan amalnya, Banyaknya ia muhasabah. Banyaknya dia minta ampun kepada Allah. Terima kasih telah menonton!